Naga Kemalap Putih Jilid 11 Tamat Bab 20 Sekali lagi berpisah mati melihat sikap ragu-ragu yang diperlihatkan Tio Buki, tiba-tiba sang keanjin menghela nafas panjang, katanya, Aku tahu kau pasti tak akan percaya, kau khawatir terjadi sesuatu yang di luar dugaan bukan Buki tidak menjawab. Kurasa begini saja, besok kita bertemu lagi di sini, aku jamin sampai waktunya aku pasti dapat memperlihatkan bukti yang bisa membuat kau percaya, kau percayakan Buki memandang sang keanjin seketika, kemudian mengangguk. Memang tak mungkin baginya untuk menolak, sebab jika dia menolak, dapat dipastikan sang keanjin akan segera merusak wajahnya sendiri, dan seandainya setelah wajah itu dirusak dan ternyata wajah ayahnya, apa yang akan dia lakukan? Tentu saja ia pun berpikir lebih jauh, seandainya besok sang keanjin tidak datang, apa yang akan dia lakukan? Tampaknya dia mesti bertaruh dalam urusan ini. Seandainya besok sang keanjin benar-benar tidak muncul, dia tetap saja dapat pergi mencarinya, bedanya ia menjadi tambah repot. Begitu melihat anak muda itu mengangguk, sang keanjin segera membalikan badan dan pergi. Buki hanya berdiri termangu-mangu, berdiri diam memandang sang keanjin membalikan badan dan pergi. Menunggu pamannya itu sudah berada sejauh 20 langkah dari tempat semula, mendadak satu perasaan tak tenang muncul di hati kecilnya, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal, kedukaan yang mengenaskan segera akan berlangsung di depannya. Perasaan itu timbul karena dia teringat akan satu hal, pedangnya. Sebelum meninggalkan tempat itu sang keanjin sama sekali tidak mengembalikan pedang itu kepadanya. Dengan langkah cepat dia menerjang ke muka, sembari melesat teriaknya keras, jangan sayang semua sudah terlambat, segala sesuatunya sudah terjadi. Tak kala Buki berhasil menyusul, sang keanjin telah menghentikan langkahnya, menanti Buki 10 langkah di belakangnya dan tiba-tiba ia membalik tubuhnya. Buki segera berhenti di hadapan sang keanjin, kini jarak mereka tinggal 2-3 langkah dan sang keanjin sudah membalikkan seluruh badannya. Dalam waktu singkat Buki berdiri dengan metel, terbelalak lebar dan mulut melongot, darah bercucuran dalam hatinya, dia menjerit. Kenapa? 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 Yang dia saksikan adalah selembar wajah yang penuh berlepotan darah. Rupanya setelah beranjak pergi tadi, dalam jarak 10 langkah dia berjalan, secara diam-diam ia mulai menyayati kulit wajahnya. Ia baru berhenti sambil membalikkan badan ketika mendengar Buki menjerit kalap. Ternyata dia adalah Tio Kian, ayah kandung Tio Buki. Ayah jeritan Buki seakan terhenti di tenggorokannya, dia tak sanggup menjerit, tak mampu berteriak. Sekulung senyuman pedih tersungging di ujung bibir Tio Kian. Sebuah senyuman yang amat mengenaskan, senyuman yang mengerikan di balik wajahnya yang hancur berantakan. Sekalipun kelihatan amat menyeramkan, namun pandangannya nampak begitu lembut, begitu ramah dan penuh kasih sayang. Suatu pernyataan yang membuktikan bahwa ia sama sekali tidak menyalahkan putranya. Air mata mulai jatuh bercucuran membasahi wajah Buki, ia bertekuk lutut dan menjatuhkan diri menyembah di tanah, bersembah sujud di hadapan Tio Kian. Ayah akhirnya dengan suara yang parau tapi mengenaskan dia memanggil. Tio Kian tertawa sedih, sahutnya, kau tak perlu kelewat sedih, aku berbuat begini bukan hanya bermaksud agar kau percaya kepadaku, lantas karena apa? Apakah masih ada rahasia lain? Demikian Buki berpikir, namun ia tak mengutarakan keraguannya itu. Ayah sengaja berbuat begini, setengahnya karena ingin menebus dosa, kembali Tio Kian menerangkan. Menebus dosa? Menebus dosa apa? Aku berharap kau mulai mempersiapkan diri, bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Tio Kian menyodorkan kembali pedang itu ke tangan putranya. Dengan sorot mata penuh perasaan ragu dan heran Buki mengawasi ayahnya, selama banyak tahun dia selalu mengira ayahnya telah mati, sungguh tak disangka hari ini telah terjadi perubahan yang sama sekali tak terduga olehnya. Ada banyak persoalan yang ingin dia tanyakan, tapi ia tak pernah bersuara lagi, setelah menyaksikan kerayahnya merusak wajah sendiri, dia tahu, ayahnya pasti akan memberikan penjelasan secara panjang lebar. Kau sangka Paman Siang Kianmu telah membunuh aku? Kini kau sudah yakin dengan identitasku, berarti kau pun pasti tahu bahwa orang yang terbunuh itu sesungguhnya adalah Paman Siang Kian bukan Buki tidak bersuara, dia hanya mendengarkan dengan seksama. Padahal akulah yang merancang siasat hari mau kemala putih, tapi semenjak wajahku dan wajah Paman Siang Kian dirubah oleh Litian Hui, tabiatku pun perlahan-lahan mulai berubah. Aku sering berpikir, seandainya suatu hari perkumpulan Tai Hong Tong dapat memusnahkan benteng keluarga Tong, maka seluruh dunia perselatan akan jatuh ke tangan kita dan saat itu kekuasaan tertinggi harusku bagi sama rata dengan Paman Siang Kian serta Paman Sugong. Tiba-tiba timbul niat serakahku, aku pikir, kenapa kekuasaan harusku bagi rata dengan mereka? Seharusnya aku seorang yang menguasainya berbicara sampai di sini Tio Kian berhenti sejenak, setelah menghela nafas panjang lanjutnya, setelah muncul pikiran semacam ini, aku sering berubah jadi berangasan dan gampang marah, khususnya setiap kali bertemu dengan Paman Siang Kianmu. Aku pasti berpikir, bila ingin mengangkangi sendiri kekuasaan besar itu, aku harus menyingkirkan dia terlebih dulu. Kau tak mempertimbangkan Paman Sugong tak tahan Buki bertanya. Paman Sugongmu bukan orang yang punya ambisi besar, maka aku tak perlu merisaukan dirinya. Berbeda dengan Paman Siang Kian, dia sama seperti aku, punya ambisi yang besar dan haus akan kekuasaan, satu-satunya keunggulanku adalah bahwa aku lebih cerdas dan banyak akal, sambil berkata Tio Kian berjalan menuju ke batu besar dan duduk di situ, kini darah yang membasai wajahnya sudah mengering, dari balik mukanya yang remuk lamat-lamat masih terpampang wajah aslinya, itulah wajah Tio Kian. Suatu hari, kembali Tio Kian melanjutkan ceritanya, akhirnya terpikir olahku untuk menjalankan siasat harimau kemalaputih. Selain bisa melenyapkan Sang Kuan Jain dari muka bumi, aku pun bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyusup ke dalam benteng keluarga Tong dan menunggu saat untuk membahas minyak. Maka di hari perkawinanmu itulah kutanggil Sang Kuan Jain masuk ke dalam ruang rahasia, mimpi pun dia tak mengira kalau aku nakal melancarkan serangan untuk membunuhnya, dan cerita selanjutnya tak perlu kuceritakan lagi, karena kau pasti sudah mengetahuinya. Raut Muka Tio Kian menampilkan siksaan batin dan penderitaan yang luar biasa, sesudah tertawa getir lanjutnya, tahukah kau bahwa sebenarnya orang yang paling jahat adalah ayahmu? Buki tidak berbicara, dalam hati dia pun merasakan siksaan dan penderitaan yang luar biasa, perasaannya amat kalut. Dia tak menyangka ayahnya yang paling dihormati dan paling disayang selama ini ternyata adalah pembunuh yang sesungguhnya, seorang pembunuh berdarah dingin yang tak segan menghabisi nyewa sahabat sendiri, seorang sahabat yang telah mendampinginya puluhan tahun sedangkan tujuannya tak lebih hanya ingin mengangkangi kekuasaan, ingin menguasai perkumpulan Tai Hong Tong seorang diri, ingin membasmi benteng keluarga Tong dan seorang diri menguasai jagad. Perbuatan semacam ini jelas merupakan tindakan yang biadab, perbuatan yang tak bisa dimaafkan Buki, tapi apa yang bisa dia lakukan? Apa yang bisa dia perbuat jika si pelakunya ternyata tak lain adalah ayah kandung sendiri? Bagaimana sekarang? Dia awasi ayahnya, mengawasi wajah Tio Kian yang telah hancur berantakan, sama seperti perasaan hatinya sekarang, hancur lebur pakkaruhan. Kau tak perlu bersedih hati, terdengar Tio Kian berkata lagi, aku sengaja menghancurkan wajahku untuk membuktikan identitasku yang sebenarnya tak lain karena bertujuan untuk menebus dosa, aku tidak seharusnya mencelakai sang keanjin, ayah Buki tak mampu berkata-kata, dia hanya bisa menjerit dengan perasaan hancur lebur. Ayah sudah tak berguna, kenapa Tong Owu si anak jadah itu telah meracuni aku mana mungkin Tong Owu memang seorang musuh yang lihai, aku yakin dia pasti telah memperalat ling-ling untuk meracuni aku, mencampurkan racun ke dalam kuah jinsom yang tiap pagi dibuat anak itu untukku. Jadi kau, barusan aku mencoba mengerahkan tenaga, ternyata peredaran darahku sudah tak lancar, kekuatan tenaga dalam ku sudah lenyap 40%, Tong Owu memang anak jadah. Kenapa dia harus berbuat begitu dia ingin memperalat kau untuk melenyapkan aku, berbareng dengan itu dia pun bisa menggunakan kesempatan ini. Untuk memberi pukulan batin yang terberat untukmu. Coba bayangkan saja, dia merekayasa semua kejadian dengan menciptakan siasat naga Kemala Putih, jika kau termakan siasatnya dan berhasil membunuhku, kemudian dia mengungkap cerita yang sebenarnya, apakah kau tak akan menerima pukulan batin yang sangat parah Buki? Bagi bisa membayangkan, saat itu saban hari dia pasti akan bermabuk-mabukan, tak punya selera untuk mengurusi persoalan lain, dengan begitu urusan perkumpulan Tai Hong Tong pasti akan terbengkalai, tak ada yang memimpin dan tak ada yang mengurus. Jika kemudian benteng keluarga Tong memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan secara besar-besaran, bagaimana mungkin Tai Hong Tong masih bisa menancapkan kakinya di dunia persilatan? Bisa jadi perkumpulan itu akan lenyap untuk selamanya dari muka bumi. Kejam benar manusia ini. Buki mengumpat dalam hatinya. Sekarang, kita harus menghadapi siasatnya dengan siasat. Menghadapi siasatnya dengan siasat benar, kau pura-pura berhasil membunuhku agar Tong OU menceritakan kejadian yang sebenarnya kepadamu. Lalu kau berpura-pura pikiranmu kalut, batinmu terpukul dan menyerang dia secara membabil buta. Kau anggap aku sanggup menghadapinya sulit untuk dikata, tapi kalau dilihat dari siasat yang dia gunakan terhadapmu, ini membuktikan bahwa dia pun tak yakin bisa mengungguli kemampuanmu. Kalau tidak, buat apa dia susah-susah menggunakan berbagai jurus kembangan untuk menghadapimu. Benar oleh sebab itu kau harus berlagak sangat marah, sangat menyesal hingga pikiranmu sangat kalut, agar dia memandang enteng dirimu. Selain itu, begitu mulai menyerang, kau harus berlagak seolah seranganmu kacau, banyak titik kelemahan dan banyak melakukan kesalahan, agar dia beranggapankah sudah hampir gila. Seandainya dia memanfaatkan titik kelemahan itu untuk membekuku, bukankah sama artinya dengan bunuh diri tidak mungkin, dengan watak Tong OU, tak mungkin dia langsung membekukmu, dia pasti akan mempermainkanmu seperti. Kucing menangkap tikus. Setelah membuat kau mati tak bisa hidup tak dapat, saat itulah dia baru akan membunuhmu, kau tidak berpikir care ini terlalu berbahaya kalau tidak berani nyerempet bahaya, Mana mungkin bisa diperoleh hasil yang baik sahut Tio Kian, soal yang tersisa adalah waktu yang paling cocok untuk pergi mencari Tong OU, setelah berhenti sejenak untuk menarik napas, kembali ia meneruskan, Sayang aku telah melakukan satu kesalahan-kesalahan apa aku khawatir kau mencari aku karena ada urusan penting, maka sewaktu menuju kemari, aku telah bertindak sangat rahasia sehingga tak seorang pun anggota keluarga Tong yang tahu kemana aku pergi, apakah langkahmu itu keliru kalau dipikir sekarang? Rasanya memang keliru besar, kenapa sebab dengan watak Tong OU, dia pasti mengutus orang untuk mengawasiku terus-menerus, jika dia tahu bahwa aku datang kemari, sudah pasti dia akan segera menyusul kemari. Dia pasti ingin menyaksikan pertarungan kita berdua kemudian mulai mengejek dan mempermainkan dirimu, ayah tak usah khawatir, aku telah melakukan satu perbuatan yang sangat tepat dan benaroh ya aku sempat bertanya kepada pelayan rumah penginapan, harus lewat jalan mana untuk tiba di sini, bagus, kalau Tong OU gagal menemukan jejakku, dia pasti akan mengutus orang untuk mencari tahu jejakmu di rumah penginapan. Saat ini dia pasti sudah tahu kemana kau pergi, soalnya adalah aku tidak mengatakan kalau akan kemari, aku hanya bertanya harus lewat jalan yang mana untuk sampai ke sini, itu sudah lebih dari cukup, Tong OU tali bakal melepaskan setiap titik terang yang berhasil dia dapatkan, berarti dia segera akan menyusul kemari. Mungkin saja ia sudah mencari jejak kita di sekitar tempat ini, lalu apa yang kita lakukan sekarang kita buat pengaturan di tempat ini? Pengaturan betul. Kita lakukan pengaturan dan perubahan bentuk di sekitar sini, seolah baru saja berlangsung pertarungan yang amat seru, agar Tong OU menyangka bahwa kita berdua sudah bertarung bagaimana dengan ayah aku? Gampang sekali, kini wajahku sudah hancur berantakan, jika aku berlagak mati, dia pasti dapat dikelabui, jadi kau akan berlagak mati benar? Dengan begitu Tong OU tak akan menyangka kalau kau sedang bermain sandiwara tapi, kenapa? Kau anggap kurang baik jika aku berlagak mati? Bukan, bukan begitu, lalu maksudmu, janji pertarunganku melawan Tong OU peduli amat dengan segala janji, kau harus memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk menghabisinya, sebab tidak gampang untuk menemukan kesempatan lain, kau ingin pegang janji? Terhadap manusia semacam ini pun kau ingin pegang janji? HMM, jangan mimpi, jadi kau anggap dia pun akan pegang janji paling tidak aku ingin menjadi seseorang yang pegang janji, baik, jadilah orang yang pegang janji Hanya saja aku perlu memberitahumu, setelah bertemu denganmu nanti, dia pasti akan memanas-manasi hatimu, memancing ngamarahmu agar kau menyerangnya, kalau sampai dia berbuat begitu, artinya bukan aku yang terlebih dulu ingkar janji anakku, dunia persilatan itu penuh dengan kelicikan dan kemunafikan, kenapa sih kau harus menjadi seorang lelaki yang pegang janji? Kejujuranmu akan membuat kau kujur tapi, bukankah pegang janji merupakan hal yang diutamakan dalam pergaulan dunia persilatan cuh dengan gemas teokian meludah? Sudah banyak tahun aku hidup dalam dunia persilatan, selama ini belum pernah ku jumpai orang yang pegang janji Tapi, bukankah ayah selalu mengajariku untuk jadi seorang lelaki yang pegang janji ajaran kembali soal ajaran, kenyataan jauh berbeda dengan ajaran, kalau kau tak pandai melihat keadaan, tak pandai menyesuaikan diri dengan keadaan, kau lah yang bakal hancur Mengerti aku tidak tahu, kenapa kau masih berkeras kepala tukas teokian jengkel, bayangkan saja, bila kita berhasil membasmi benteng keluarga tong maka perkumpulan tai hong tong akan menguasa jagat Bayangkan sendiri, sampai waktu itu siapa yang akan memimpin seluruh dunia? Seluruh dunia persilatan akan menjadi milik siapa tentu saja menjadi milik ayah aku teokian mendengus dingin Mungkinkah itu kenapa tidak mungkin kedoku sudah terbongkar, wajah asliku sudah ketahuan setiap orang, semua anggota tai hong tong tahu kalau aku yang telah membunuh sang keanjin Dalam keadaan begini apakah aku masih pantas, masih berhak untuk memimpin mereka lalu, teokian tertawa getir Anak selalu menggantikan posisi ayahnya, tai hong tong akan menjadi milikmu, tahukah kau aku teobuki melengak, untuk sesaat dia tak tahu bagaimana harus menanggapi perkataan itu Benar, aku sengaja merusak wajahku selain bertujuan untuk menebus dosa, aku masih mempunyai tujuan lain Aku ingin mengumumkan bahwa mulai saat ini aku sudah melepaskan segala urusan tai hong tong, akanku serahkan semua tugas dan tanggung jawab ini ke tanganmu melihat pemuda itu tidak bicara Kembali teokian berkata, oleh karena itu, jika kau ingin memimpin tai hong tong dengan baik dan benar, kau mesti paham bahwa menyelesaikan urusan di depan mata adalah paling utama Soal pegang janji? HMM, itu tergantung dengan siapa kita berhadapan apa yang ayah katakan tidak sesuai dengan watak-watak Jika kau ingin mengikuti watak, lebih baik hiduplah mengasingkan diri di atas gunung atau di dasar jurang Kalau ingin bergaul dan hidup dalam dunia persilatan, yang diutamakan adalah Mencapai tujuan dengan menghalalkan segala kaya, jangan bicara soal watak atau segalanya ayah Kau sangat berubah, kau berubah sekali, jika seseorang sudah terlalu lama hidup dalam dunia persilatan Mungkinkah dia tak berubah benarkah kehidupan dalam dunia persilatan itu sangat berbahaya Jauh lebih berbahaya daripada apa yang kau bayangkan selama ini tiba-tiba buki menghela napas panjang Kesedihan muncul dalam hatinya Mungkinkah baginya untuk hidup terus sebagai manusia dunia persilatan Haruskah dia berjuang terus dalam dunia yang penuh kelicikan dan kemunafikan ini? Pikiran ini hanya melintas sekejap dalam benaknya, karena perkataan tiokian telah memotongnya Demi perkumpulan Tai Hong Tong, demi melanjutkan perjuangan dan hasil karya yang berhasil kita bentuk selama ini Kau harus pandai menilai tiap suasana dalam dunia persilatan Pandai menghadapi kenyataan dan pandai memilah mana yang benar dan mana yang tidak Dengan begitu kau baru bisa bertahan sekuat batu karang Aku tidak mau, aku tidak mau, aku tidak mau Dalam hati buki menjerit kalap Tapi tiokian sama sekali tidak mendengar jeritan tersebut Kembali ia berkata, kau harus menyanggupi permintaanku ini Gunakan kesempatan emas ini dan bunuhlah Tong Ou Ayah Mengapa kau paksa aku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifatku tak tahan Akhirnya buki berteriak Sifat? Liang Sim Orang mati masih punya sifat? Orang mati juga masih punya Liang Sim Jika kau tidak membunuh Tong Ou Tong Ou yang akan membunuhmu Aku lebih suka bertarung secara adil bertanding secara adil H.M.H.Tiokian mendengus dingin Masa kau masih belum tahu jelas maksud Tong Ou menghadapimu menggunakan care seperti ini? Kau anggap yang telah dilakukannya itu tindakan yang adil Buki terbungkam Tapi raut mukanya masih mencerminkan kekukuhan hati untuk mempertahankan pendiriannya Tentu saja sikapnya tak luput dari pengamatan Tio Kian Saking gelisahnya ia jadi geram sendiri Keras kepala amat anaknya ini Sudah berhadapan dengan maut masih belum juga mau sadar? Tio Kian merasa sedih sekali Tio Kian tahu Tong Ou adalah orang yang sangat berbahaya Dari perbuatannya memperalat siang koan Ling Ling Untuk meracuni ayahnya sendiri saja sudah memperlihatkan betapa licik dan busuknya hati orang ini Yang dilakukannya ibarat sekali timpuk dua ekor burung Sebuah rencana berantai yang menakutkan Andai kata Buki benar-benar membunuh dirinya Artinya sama saja pemuda itu telah membantu Tong Ou untuk melenyapkan orang yang ingin dia sinkirkan Sebaliknya jika Buki bukan tandingannya Sementara dirinya sudah keracunan hingga tenaga dalamnya telah hilang 40% Tentu saja Tong Ou jadi tak perlu menguatirkan kemampuannya Sehingga setiap saat dia dapat menghabisi nyawanya Sebaliknya Tong Ou sendiri sama sekali tidak menyangka Kalau rencana kejunya, siasat naga kemalaputih Secara kebetulan terbentur dengan peristiwa lain yang pernah dilakukan Tio Kian terhadap Sang Kuan Jin Mungkinkah takdir telah menentukan lain? Takdir menentukan kalau benteng keluarga Tong harus musnah dari muka bumi? Tapi sekarang Buki menunjukkan sikap bahwa dia enggan memanfaatkan peluang emas ini untuk membasmi benteng keluarga Tong Bagaimana mungkin Tio Kian tidak panik dan bersedih hati? Menyaksikan keteguhan hati Buki, mau tak mau Tio Kian harus memutar rotak mencari akal lain agar bisa mengubah penderian putranya itu Untuk berapa saat lamanya mereka berdua hanya saling berpandangan dengan mulut terbungkam Sesaat kemudian tiba-tiba Tio Kian mendapat akal Ia menjerit keras, kemudian sambil memegangi perutnya ia mengerang kesakitan Wajahnya menunjukkan sakit dan derita yang luar biasa Dengan terperanjat Buki segera berseru Ayah, kenapa kau? Sedemikian kesakitan yang diderita Tio Kian membuat orang tua itu tak sanggup berkata-kata Sesaat kemudian ia baru berbisik lirih Sungguh keji perbuatan Tong O Buki merasakan hatinya bagaikan disayap Isau melihat penderitaan yang dialami ayahnya Ia berbisik Tong O, dia, kau harus membalaskan dendam bagi penderitaanku ini Tukas Tio Kian cepat Balas dendam benar darah segar mulai meleleh keluar dari ujung bibirnya Ayah jerit Buki sambil memegangi bahu ayahnya Sekarang kau tentu sudah tahu bukan betapa kejam dan jahatnya Tong O sekali lagi Buki berdiri termangu Dia hanya bisa mengawasi ayahnya tanpa mampu berkata-kata Racun yang diagunakan paling pantang bertemu darah Sekali darah bercucuran maka aku pun akan berubah jadi begini Bagaimana keadaanmu sekarang ayah saat ini usus dan isi perutku sakit bagai diiris-iris Pendarahan sudah terjadi di seluruh bagian dalam tubuhku Kenapa bisa begitu disinilah letak ke kejantung Oh sekali lagi Tio Kian menekankan kekejaman lawannya Dia jelas tahu kalau aku akan bertarung melawanmu Karena khawatir aku akan memenangkan pertarungan ini Maka diam-diam ia meracuniku Sedangkan racun itu pantang bertemu darah Maka begitu terjadi pendarahan Maka aku, maka aku Suara Tio Kian makin lama semakin bertambah lirih Akhirnya suaranya melemah Ayo kita cari Tabib, percuma Aku tahu, tak ada obat yang bisa menyelamatkan jiwaku lagi Ayah jerit Buki sambil berusaha memayang ayahnya Tapi niat itu segera dicegah Tio Kian Kau tak usah membuang tenaga lagi Setiap orang pasti bakal mati Jadi kau pun tak usah terlalu bersedih hati Air mati sudah mulai bercucuran membasai wajah Buki Sebelum ajal datang menjemput Aku punya dua keinginan Semoga kau bisa memenuhi harapanku ini Katakanlah ayah Suara Buki semakin sesenggukan Pertama, kau harus menggunakan kesempatan ini Untuk melenyapkan Tong Wu Sebab saat inilah peluang emas bagimu Dengan air mata bercucuran Buki mengangguk Kedua, kau harus baik-baik memimpin Tai Hong Tong Wujudkan cita-citaku yang belum tercapai Buki tetap membungkam Kau bersedia mengabulkan keinginanku ini Sorot mata penuh harapan terpancar dari balik mata Tio Kian Buki tetap membungkam Kau harus mengabulkan keinginanku ini Suara Tio Kian bertambah lemah dan lirih Akhirnya Buki mengangguk Tio Kian tertawa kemudian tubuhnya roboh terkapar ke tanah Ayah jerit Buki sedih Orang yang sudah mati tak mungkin bisa hidup kembali Hanya lantaran jerit kesedihan Yang membuat manusia sama sekali tak berdaya Hanyalah kematian Tio Kian mati dengan gembira Sebab segala rencananya telah berjalan sesuai dengan jadwal Dan semuanya lancar Sewaktu dia menjajau tenaga dalamnya Dan menemukan bahwa kekuatannya sudah berkurang 40% Ia tahu kalau racun yang digunakan Tong Ou adalah racun yang bersifat lambat Biasanya racun semacam ini tak ada pemunahnya Jadi masalah mati hanya urusan cepat atau lambat Tapi pasti akan dialaminya Siapapun pasti berusaha untuk hidup lebih lama di dunia ini Tapi keteguhan hati Buki sudah sangat membahayakan rencananya Maka untuk mengatasi hal ini Tio Kian segera mengambil keputusan untuk mengorbankan diri Daripada akhirnya mati karena tersiksa Lebih baik dia gunakan kematian sendiri untuk melunakan pendirian putranya Dia sengaja melimpahkan semua tanggung jawab atas kematiannya itu ke Pundak Tong Ou Agar Buki membenci orang ini Agar ia ingin segera membunuhnya untuk membalas dendam Penyebab kematian Tio Kian yang sesungguhnya bukan lantaran keracunan Melainkan karena dia telah menghancurkan isi perutnya sendiri dengan tenaga dalamnya Kero mati seperti ini memang amat meniksa Namun jauh lebih tersiksa bila melihat benteng keluarga Tong berhasil Menguasai dunia Karenanya kematian semacam ini bagi Tio Kian tidak dianggap sebagai suatu penderitaan lagi Tentu saja Buki tidak tahu kalau sampai akhir hayatnya Ayahnya masih berusaha untuk menipu dirinya Rahasia kematian Tio Kian pun berlalu untuk selamanya Mengikuti nyawanya yang telah meninggalkan raganya Selamanya tak seorang pun akan tahu kejadian sebenarnya Kesedihan yang dialami Buki saat ini tak terlukiskan dengan kata-kata Selama ini dia selalu menganggap ayahnya telah tewas ketika menjalankan siasat hari mau ke Malaputih Kemudian secara tiba-tiba ia menjumpai ayahnya ternyata masih hidup Siapa sangka baru berkumpul satu jam Kini dia benar-benar telah mati Dengan termangu-mangu ditatapnya wajah ayahnya yang mati sambil menahan penderitaan Ia biarkan air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya Diam-diam ia bersumpah di dalam hati Dia harus membunuh Tong Owu untuk membalaskan sakit hati ini Sambil mendukung jenazah ayahnya Dia berjalan turun dari atas batu besar kemudian menuju ke satu sudut di Bukit Singa Di sebuah tempat dengan latar belakang pemandangan yang indah dia mengubur jenazah ayahnya Setelah itu dia berdiri lama sekali di situ Mengenang kembali semua perjalanan hidupnya bersama ayahnya di masa lalu Entah berapa lama sudah lewat Ia baru tersadar ketika mendengar suara langkah kaki yang ringan datang dari arah belakang Tong Owu telah muncul Bukit sama sekali tidak berpaling Sejak tadi air matanya sudah mengering Yang tersisa saat ini hanya rasa benci dan dendam kesumat Ia mendengar suara langkah kaki itu makin lama makin dekat Dan akhirnya berhenti kurang lebih tiga tombak di belakang tubuhnya Ternyata hatimu cukup baik Suara Tong Owu bergema dari belakang tubuhnya Perlahan-lahan Buki membalikan badan Mengawasi Tong Owu tanpa berkedip Kini ia sudah dapat mengendalikan hatinya Tiada Pancaran dendam dari matanya Juga tak ada raut gusar di wajahnya Ia berdiri di situ dengan sikap yang amat tenang Ternyata kau masih bersedia menguburkan jenazah musuh besar yang telah membunuh ayahmu Kelihatannya hubunganmu dengan Taman Siangkoanmu memang sangat akrab Buki tidak menjawab Dia hanya berpikir bagaimana harus bersikap di hadapan Tong Owu agar tidak menimbulkan kecurigaan orang Tiba-tiba Tong Owu tertawa Dari senyum berubah menjadi gelap tertawa Menunggu sampai lawannya berhenti tertawa Buki baru bertanya Apa yang kau tertawakan Aku sedang menertawakan dirimu Menertawakan aku benar Menertawakan kebodohanmu Kau memang tolol Sangat tolol Teramat tolol Diam-diam Buki tertawa dingin Sebab siapa yang paling tolol Hanya dia sendiri yang tahu Aku sangat tolol Dia balik bertanya Tentu saja Kalau tidak goblok Mana mungkin sampai terjebak oleh siasatku Terjebak siasatmu Siasat apa tahukah kau bahwa kau telah salah membunuh orang baik Tentu saja Buki tahu Tapi dia berlagak pailon Aku telah salah membunuh siapa tanyanya Sangkoanjin Sangkoanjin Benar salahkah jika ku bunuh musuh yang telah membunuh ayahku Tidak lantas Kenapa kau mengatakan aku telah salah membunuh masalahnya Dia bukan musuh besar yang telah membunuh ayahmu Oyea kau tidak percaya Tentu saja tidak Buki melanjutkan sandiwaranya Memangnya buku harian ayahku itu palsu Siapa bilang tak mungkin Kenapa mungkin Karena akulah pengarang buku harian itu Mendadak Buki mendongakan kepalanya Dan tertawa terbahak-bahak Apa yang kau tertawakan tegur tongo Apakah kau tidak merasa geli Mana mungkin kau yang mengarang buku harian ayahku Sekali lagi dia tertawa terbahak-bahak Oh Jadi kau tidak percaya Tentu saja tidak Apa tujuanmu berkata begitu Sengaja memancing amarahku Benar Aku memang sengaja memancing amarahmu Agar kau sedih dan merasa amat menyesal Apa gunanya untukmu Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuhmu Kenapa Bukankah kita berjanji akan bertarung duel Tongongu mendengus dingin Kalau mesti duel secara adil Belum tentu aku bisa mengungguli kemampuanmu Kenapa sebab ilmu pedang yang kau pelajari Dari si Yauteng lo adalah ilmu pedang nomor wahid Di kolong langit Kelewat hebat makakah sengaja memancing amarahku Agar aku emosi dan tak mampu berkonsentrasi tepat sekali Sayang karangan ceritamu kelewat jelek Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai perkataanmu Aku tahu jadi kita ubah hari dan tempat bertarung menjadi hari ini dan di tempat ini aku tak akan keberatan Kau tak akan menyesal aku hanya menyesal karena telah salah membunuh Paman Siangkaan dalam kejadian ini Kau memang patut merasa menyesal Padahal aku lihat kau kelewat goblok Kelewat gampang ditipu orang Manusia macam dirimu tidak pantas untuk menjadi pemimpin Tai Hong Tong Buki tidak menjawab Dia tahu Tong Ong sedang menggunakan kelebihannya Yaitu membuat panas hati orang Buki mendengus dingin Dengan berlagak makin lama semakin bertambah gusar Ia meraung keras, padahal dalam hati kecilnya dia jauh lebih tenang dari siapapun juga Tahukah kau, dalam keadaan seperti ini kau paling pantas jadi apa jadi apa jadi setan bicara Sampai di situ Tong Ong segera tertawa terbahak-bahak, tertawa penuh kebanggaan Paras muka Buki berubah jadi merah padam Dia menunjukkan sikap yang semakin gusar Diam-diam Tong Ong mengamati terus perubahan raut muka Buki Dia tahu, sekaranglah saat yang paling tepat untuk turun tangan Karena itu ujarnya, sekarang kita boleh bertarung secara adil Diam-diam Buki tertawa dingin, dual secara adil Kau sengaja memancing emosiku, agar kemampuan silatku terperosok Inikah yang disebut adil? Buki semakin berlagak marah Dia memang sengaja berlagak begitu agar Tong Ong salah menilai dirinya Agar Tong Ong memandang enteng kemampuannya Memandang enteng lawan merupakan titik kelemahan yang sangat mematikan dalam satu pertarungan Maka bila ditinjau dari berbagai sudut, pertarungan ini jelas bukan sebuah pertarungan yang adil Bab 21 Dual perubahan alam merupakan hal yang paling sukar diramalkan Apalagi perubahan cuaca, boleh dibilang jauh lebih rumit ketimbang perubahan watak manusia Matahari yang selama ini bersinar cerah di Bukit Singa, tiba-tiba berubah menjadi redup dan gelap Perubahan itu terjadi di saat Tong Ong dan Buki siap bertarung Menyusul kemudian awan gelap menutup seluruh hangkasa, menghalangi cahaya matahari, membuat suasana jadi gelap remang-remang Angin mulai berhembus kencang, udara pun turut terasa lembab, pertanda sebentar lagi akan turun hujan angin Hembusan angin kencang yang menderu-deru membuat ujung baju kedua orang yang sudah berdiri berhadapan itu berkibar kencang Yang tidak terpengaruh oleh hembusan angin kencang itu hanya tubuh mereka berdua, berdiri tegar bagaikan Bukit Singa, serta pedang yang berada dalam genggaman mereka Pedang yang digunakan untuk menentukan mati hidup lawan, pedang yang saling mengancam dada lawan, keduanya sama sekali tak bergerak kendati dihembus angin yang lebih keras Tangan-tangan yang menggenggam pedang itu nampak begitu kokoh, nampak begitu siap untuk menghabisinya walawannya Tangan kokoh yang menggenggam pedang kokoh, bagi Tong Olu merupakan lukisan yang sangat tepat dan nyata Tapi bagi Buki keadaan ini jauh berbeda, gambaran yang keliru bagi saat dan tempat seperti ini Sebab dia sedang marah, dia sedang dicengkeram nafsu Orang yang sedang marah pasti rapuh pertahanannya, orang yang dipengaruhi nafsu genggaman pedangnya pasti tak kokoh Ketika ini terlihat oleh Tong Olu, diam-diam ia merasa terperanjat Bukan karena ia telah menemukan rahasia Buki, tapi ia mempunyai pandangan lain terhadap sikap Buki dalam menghadapi lawan Dia tak menyangka bahwa dalam keadaan marah dan penuh nafsu, Buki bisa bersikap begitu tenang selagi menghadapi lawan Kemampuan semacam ini jauh di luar dugaan dirinya Buki sendiri tercekat ketika menangkap perasaan kagum yang melintas di balik matah Tong Olu, dia segera sadar kalau dirinya telah melakukan kesalahan Dia pun mengerti kenapa Tong Olu menampilkan perasaan kagum terhadapnya Dia tak boleh membiarkan Tong Olu menaruh perasaan kagum terhadapnya Dia ingin Tong Olu memandang enteng dirinya Dengan begitu dia baru memperoleh kesempatan untuk menemukan titik kelemahan Tong Olu dan mengalahkannya Maka ia segera berganti sikap Tangannya mulai melakukan gerakan gemetar Dia sengaja menggetarkan perlahan tangannya Ia sadar dengan kemampuan Tong Olu, tidak sulit baginya untuk melihat gerakan itu Benar saja, Tong Olu segera melihatnya, tanpa terasa ia tertawa dingin Rupanya Buki tidak setenang seperti yang dibayangkan semula Walaupun Tong Olu sudah menangkap kalau tangan kanan Buki mulai gemetar Namun dia tidak segera turun tangan Saat ini bukan saat yang tepat untuk turun tangan Peluang terbaik masih harus ditunggu Dia harus menunggu lagi Buki diam-diam mengagumi sikap Tong Olu, musuhnya benar-benar pandai mengamati lawan dengan kepala dingin Tidak turun tangan secara sembarangan dan hanya menyerang jika menganggap saatnya telah tiba Manusia semacam ini sangat jarang dijumpai dalam dunia persilatan Tangan Buki bergetar perlahan sementara hatinya bergetar sangat keras Sebab dia harus segera menemukan care baru untuk menghadapi ketenangan Tong Olu Bila bertahan terus dalam posisi seperti ini Lambat laun dialah yang akan dirugikan Ia berencana memancing musuhnya agar melancarkan serangan dengan melakukan satu gerakan Mendadak ia menjerit sekeras-kerasnya Seakan-akan sedang meluapkan seluruh kekesalan hatinya Kemudian sekaligus dia melepaskan 13 tusukan pedang ketubuh lawan Ilmu pedang yang ia gunakan saat ini adalah jurus pedang yang ia dapat dari ayahnya Sesuai dengan nama Tai Hong Tong Ilmu pedang ini dinamai Tai Hong Capsasi atau 13 jurus ilmu pedang angin topan Ketiga belas tusukan yang dilontarkan Buki itu merupakan jurus pertama dari ilmu pedang angin topan Yang disebut Tai Hong Ki Hun, angin topan bermunculan Dalam ilmu pedang ini, setiap jurus serangannya terdiri dari 13 gerakan Gerakan yang satu lebih cepat dari gerakan sebelumnya Ibarat disapu angin topan Serangan saling susu secara bertubi-tubi Tong Ou sama sekali tidak melancarkan serangan balasan Dia mengambil sikap mempertahankan diri Sambil mengincar datangnya ancaman Tubuhnya mengagus ke kiri, menghindar ke kanan Dengan gampang dia lolos dari ketiga belas tusukan itu Selesai melancarkan serangan pertama Buki mundur selangkah ke belakang disusul Kemudian tubuhnya menerjang lagi Kedepan Kali ini dia melancarkan serangan dengan menggunakan jurus kedua Siahong siih, angin serong hujan gerimis Serangan ini pun terdiri dari 13 gerakan Kali ini yang diarah adalah 13 jalan darah penting di tubuh lawan Sesuai dengan nama jurusnya Angin serong hujan gerimis Setiap jurus serangan yang dilancarkan hampir semuanya bergerak menyerong Dari atas atau dari bawah, dari kiri atau dari kanan Hampir semuanya menusuk jalan darah lawan secara miring Kali ini Tong Wu tidak berusaha menghindar lagi Dalam kenyataan memang tidak mungkin bagi seseorang Untuk berkelit terus-terusan menghadapi datangnya ancaman Benturan nyaring bergemas silih berganti Dalam waktu singkat pedang mereka berdua sudah saling bentur 2-13 kali Inilah ciri hasilmu pedang keluarga Tong Dalam setiap gerak serangannya mereka pasti akan berusaha membentur senjata lawan secara keras melawan keras Kepandaian silat yang paling diandalkan keluarga Tong memang bukan ilmu pedang Andalan mereka yang paling ampuh justru senjata rahasia Ilmu pedang keluarga Tong bukan ilmu pedang yang bertarung jarak jauh Tapi lebih cocok untuk pertarungan jarak dekat karena ruang lingkupnya juga sangat kecil Ruang lingkup yang kecil ditambah seringnya terjadi benturan senjata Mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi orang-orang keluarga Tong Sebab mereka bisa memanfaatkan kedekatan dan keberisikan itu untuk melepaskan senjata rahasia Untuk menghindari datangnya serangan senjata rahasia dari jarak dekat sudah merupakan satu urusan yang sulit Terlebih jika orang yang melancarkan serangan adalah jago dari keluarga Tong yang termahur akan keampuhan ilmu MG-nya Tapi Buki sama sekali tidak juri, dia bahkan menerjang terus tanpa berhenti Sambil menyerang, tiada hentinya pedang mereka saling beradu Dia tahu, jika Tong Ou hendak melukainya dengan senjata rahasia Ia sudah melakukannya sejak tadi dan tak perlu menunggu sampai sekarang Dalam hal ini Buki merasa sangat yakin Tong Ou sendiri juga tahu kalau lawannya sadar kalau dia tak akan melukainya dengan senjata rahasia Namun dia memang tidak takut menghadapi Tio Buki Kecuali yakin dengan kemampuan silat sendiri Dia pun berpendapat bahwa Buki saat ini sedang pada saat yang paling tidak menguntungkan baginya Bagaimana tidak? Baru saja dia telah salah membunuh pamannya, Sang Kuan Jin Oleh sebab itu Tong Ou memutuskan untuk menghadapi lawannya dengan mengandalkan ilmu pedang Dia tak akan memergunakan senjata rahasia Tentu saja kecuali ilmu pedang Buki membuatnya ketetar sehingga jiwanya terancam Kalau tidak, ia enggan menggunakan senjata rahasia Ketika Buki selesai melancarkan serangan dengan jurus keduanya Siah Hong Si Ih, ia segera sadar kalau dirinya keliru besar Dia tidak seharusnya menggunakan dua jurus pertama dari ilmu pedang angin topan Sebab kedua jurus serangan ini terlalu lembut, kelewat lamban, setidaknya jika dibandingkan dengan jurus-jurus berikutnya Saat ini pikiran dan emosinya sedang labil, dia butuh pelampiasan, mana mungkin melancarkan serangan dengan jurus yang lembut? Dia perlu jurus serangan yang ganas dan kalap, kalau perlu jurus-jurus serangan yang mirip orang nekat Dengan cepat dia merubah kele bertarungnya, dengan jurus kesebelas Hong Hong Si Ih, angin puyuh hujan deras, ia mendesak musuhnya habis-habisan Di mana hawa pedangnya menyambar lewat, terdengar suara deru angin tajam menggelegar, daun dan ranting pohon yang berada di sekeliling tempat itu ikut berterbangan dan gugur ke tanah Semua gerak serangannya mirip serbuan orang kalap, seakan-akan ada manusia gila yang sedang melampiaskan semua amarah dan dendamnya, menyerang secara ganas, mengancam secara brutal Angin puyuh membuat ujung baju Tong Owu berkibar kencang Hujan badai menyambar ke sekujur badan Tong Owu, menusuk jalan darahnya Tong Owu memang hebat Biar diterpa angin puyuh dan hujan badai, ia sama sekali tak bergerak, tubuhnya tetap berdiri kokoh bagaikan batu karang Pedang yang berada di tangannya bergerak cepat baga titiran angin, membendung semua serangan yang datang baga air bah itu 13 kali benturan nyaring menggelegar di angkasa, kemudian semuanya selesai Angin telah berhenti berhembus, hujan pun sudah meredah Peluh sebesar kacang kedelai membasai jidat buki Tapi paras mukanya merah membara, merah bagaikan orang yang sedang murka Penampilan macam ini memang disengaja oleh buki Sewaktu menggunakan jurus serangan tadi, ia sengaja mengerahkan tenaga dalamnya dan memaksa wajahnya berubah jadi merah membara Dia ingin musuhnya salah menduga, salah mengira, dia sedang mencapai puncak kemarahannya Menyusul kemudian ia segera mengeluarkan jurus serangannya yang ke-12 Pohong poih, angin topan hujan dasyat Kecepatan gerak serangannya kali ini jauh di atas kemampuan jurus ke-11 tadi Sementara arah serangannya pun sama sekali berbeda Kalau dalam serangannya tadi dia hanya merangsak maju dari sisi depan musuhnya Maka pada jurus serangannya kali ini dia menyerang masuk dari 13 arah yang berbeda 13 arah yang tak menentu jurusan dan sasarannya Terhadap gerak serangan ini tampaknya Tong Owu seperti sangat mengenal dan hapal Sebab ia bergeser mengikuti gerakan tubuh buki Kemana pun anak muda itu bergerak Dia selalu bergeser tepat di hadapannya dan tring diiringi dentingan nyaring selalu berhasil membendung datangnya ancaman Yang lebih lihai lagi adalah ketika buki sengaja membuka sebuah titik kelemahan kecil di saat melancarkan serangannya yang ke-12 Ternyata secepat sambaran kilat Tong Owu sudah menerjang masuk sambil menghadiahkan sebuah tusukan ketubuh lawan melalui lubang kelemahan itu Untung saja buki memang sengaja berbuat begitu sehingga jauh sebelumnya dia sudah mempersiapkan care untuk mengatasinya Meski begitu buki sendiri tetap belum berhasil menemukan peluang untuk melancarkan serangan balasan Maka sadarlah anak muda ini bahwa dia tak boleh memancing musuhnya dengan sengaja membuka lubang kelemahan Untuk mengalahkan lawan dia perlu menggunakan kepandayan sesungguhnya dan lagi tak boleh bertindak gegabah Ketika buki memperlihatkan lubang kelemahan tadi sebenarnya Tong Owu sudah kegirangan Tapi begitu tahu bahwa musuhnya segera menyadari akan hal itu dan menutup kembali lubang tersebut Rasa girangnya segera saja sirna mendadak ia jadi sadar Tetik kelemahan itu sengaja dibuat buki untuk menjebaknya Jelas dia mempunyai maksud untuk memancingnya masuk agar dia masuk perangkap Di samping itu dia juga mulai curiga Jangan-jangan kemarahan yang diperlihatkan buki hanya pura-pura Mungkin ada sesuatu yang tidak berhas di balik semua ini Maka ketika buki melancarkan serangan dengan menggunakan jurus yang terakhir dari 13 jurus ilmu pedang angin topan Dia segera merubah kele bertarungnya Dari bertahan, kini dia mengubah dirinya menjadi menyerang Jurus ke-13 yang digunakan buki ini disebut Luitian Chiawoka Guntur dan Petir saling menyambar Pancaran tenaga dalam yang disalurkan ke dalam pedang menerbitkan suara nyaring bagai guntur Di samping itu perubahan yang terjadi dalam setiap gerakan selalu disertai kilatan cahaya bagaikan petir Selain itu sambaran pedang yang disertai kilatan cahaya menimbulkan gelombang tenaga serangan yang mengerikan Semuanya tertuju ke setiap jalan darah penting dipinggang lawan Selama ini Tong Ongu selalu bangga dengan kecepatan gerak yang dimilikinya Sekali ini dia tak menyangka kalau ilmu pedang yang dimiliki buki sedemikian lihainya Jika ia tetap mempertahankan kel bertarungnya seperti tadi Mungkin sekarang dia sudah tak mampu lolos dari ancaman maut Paling banter yang bisa dia lakukan hanya mengadu nyawa Bahkan itu pun harus menggunakan senjata rahasia Baru bisa menghabisi nyawa lawannya Padahal dia sangat tak ingin melakukan tindakan seperti itu Kalau tadinya dia masih memandang enteng musuhnya Sekarang pikiran semacam itu langsung lenyap Sebagai gantinya ia meningkatkan kewaspadaannya Sambil menghimpun tenaga ia menghindar ke kiri menerobos ke kanan Pedangnya bagaikan seekor ular berbisa mematuk tubuh pedang lawan yang berusaha menghampirinya Jelas ilmu pedang yang dia gunakan saat ini bukan ilmu pedang keluarga Tong Itulah ilmu pedang ular berbisa yang diperolehnya dari Siow Teng Lo ketika ia datang menukar obat pemuna racun Buki pernah juga mempelajari ilmu pedang tersebut Akan tetapi dia tak sanggup melukai lawannya Menyentuh pun tak sanggup Mengapa bisa begitu? Rupanya Tong Wu telah menggabungkan ilmu pedang ular berbisa ini dengan ilmu melepaskan senjata rahasia dari keluarga Tong Dan ini membuat jurus serangan yang digunakannya selalu mengarah pada sasaran yang jauh berbeda dengan jurus aslinya Kejadian ini bukan saja membuat Buki tak mampu melukai lawannya Dianyaris jatuh jadi pecundang di tangan lawan Menghadapi serangan ilmu pedang ini Boleh dibilang Buki telah hafal di luar kepala Dia menguasai setiap perubahan dalam ilmu pedang itu dan tahu sasaran mana yang dituju Oleh sebab itu dia seperti tahu semua ancaman yang dilancarkan Tong Wu tertuju kemana Ini sama artinya dia menguasai titik kelemahan lawan Asal pedangnya diarahkan ke titik itu Maka ancaman lawan pasti akan gagal total Tapi Buki sama sekali tak menyangka kalau Tong Wu telah merubah jurus serangan itu Maka ketika dia menusuk titik kelemahan di tubuh Tong Wu Bukan saja titik kelemahan itu gagal di jebol Sebaliknya dia malah terperangkap dalam jebakan musuh Untung saja jurus Lui Tian Chiaoka ini mengutamakan kecepatan gerak Sehingga di balik kecepatan itu Buki sempat meloloskan diri dari perangkap Kalau tidak mungkin dia sudah tewas di ujung pedang Tong Wu Selesai menggunakan jurus itu Buki segera melompat mundur ke belakang Berikutnya dia menyerang dengan menggunakan jurus Kujiu Patsi, delapan jurus tangan setan Tong Wu tak ingin musuhnya memperoleh kesempatan untuk berganti nafas Begitu serangan lawan berhenti Ia segera menggetarkan senjatanya sambil merangsak ke depan Dengan jurus lengco Aju Tong, ular lincah keluar dari gua Ia menusuk pergelangan tangan kanan lawan Tak sempat mengubah jurus untuk memunahkan ancaman yang datang Terpaksa Buki melompat mundur lagi satu langkah Tong Wu merangsak kelebih ke depan Tetap dengan jurus lengco Aju Tong Ia meneruskan tusukannya ke arah pergelangan tangan kanan anak muda itu Buki terdersak, mau tak mau Sekali lagi dia mundur selangkah Masih menggunakan jurus yang sama Tong Wu Menusuk pergelangan kanan Buki Jurus serangan yang sebenarnya sangat sederhana ini Ternyata bisa mendatangkan hasil luar biasa Baru pertama kali ini Buki menjumpainya Sayang orang yang menggunakan jurus itu bukan dia melainkan lawannya Kendati begitu dia berhasil juga menarik makna dibalik semua ini Kali ini dia tidak mundur Tangan kirinya menggunakan sebuah jurus yang sederhana luhan tuica Orang tua mendorong kereta Berusaha menabok tubuh lawan Mau tak mau Tong Wu harus menangkis datangnya ancaman itu Dia tak ingin beradu jiwa Tak ingin sama-sama terluka Meskipun nanti tusukannya berhasil melukai pergelangan tangan Buki Namun jika kena tabokan itu Jelas dialah pihak yang lebih rugi Karenanya pedang yang semula dipakai untuk mengancam pergelangan tangan lawan Segera berputar arah Kali ini dia menyerang tangan kiri Siapa tahu jurus serangan yang digunakan Buki di tangan kirinya hanya jurus tipuan Memanfaatkan peluang di saat Tong Wu mengubah gerakan pedangnya Pedang yang ada di tangan kanannya dengan jurus kui-kui koai-koai Aneh dan menyeramkan Bagai sukna gentayangan tanpa menimbulkan suara sedikit pun Menusuk delapan jalan darah di dada Dengan terperanjat buru-buru Tong Wu mundur satu langkah Dia menggunakan perubahan dari ilmu pedang ular berbisa untuk membendung datangnya ancaman itu Pertarungan pun berlangsung amat seru Satu jam sudah lewat namun serangan demi serangan masih dilancarkan kedua belah pihak Peluh sudah mulai bercucuran dan membasai tubuh mereka Begitu serius dan rapat mereka berdua bertempur Sampai tak seorang pun tahu akan kejadian lain di dekat situ Juga tak ada yang menaruh perhatian pada keadaan di sekitar sana Mereka tidak sadar atas kehadiran beberapa orang Ada penjual kue, ada penjual manisan Rombongan itu muncul tanpa bersuara sedikit pun Begitu sampai segera bersembunyi di balik petohonan sambil menonton jalannya pertempuran Lama-kelama Antong Wu sadar Jika pertarungan berlanjut terus Pada akhirnya dia bukanlah tandingan buki Jika ingin menang Satu-satunya jalan adalah menggunakan senjata rahasia Tindakan yang sebenarnya sangat tak ingin dia lakukan Tapi jika nyawa saja sudah mulai terancam Apakah ada waktu baginya untuk memedulikan nama serta kedudukan? Tangan kirinya merogoh ke dalam saku Menggenggam segenggam senjata rahasia Tak kala pedang buki membabat tiba Mendadak ia menangkis serangan itu keras lawan keras Sehingga tubuh mereka berdua sama-sama tergetar mundur beberapa langkah Menggunakan kesempatan ini Tong Wu melepaskan senjata rahasia andalannya Dia menyangka serangan itu pasti akan berhasil Semua senjata rahasia yang dilepaskannya pasti akan terhunjam di tubuh buki Di luar dugaan, hampir semua emgengnya rontok dan berguguran ke tanah Bukan dipukul rontok oleh buki Tapi dijatuhkan oleh sambitan berbagai jenis sidangan Seperti kue, pia, cak kue, sau pia dan lain sebagainya Makanan-makanan kecil itu melesat datang dengan membawa desingan angin tajam Menghajar tiap senjata rahasia yang muncul dan merontokkannya tepat di depan tubuh buki Tak terlukiskan rasa kaget buki menghadapi kejadian ini Peluh dingin bercucuran membasahi tubuhnya Sebelum dia sadar sepenuhnya akan apa yang terjadi Satu kejadian lain yang sama sekali di luar dugaan telah berlangsung Tong Wu telah tewas, tewas dibantai kawanan penjaja makanan kecil itu Mengapa kalian membunuhnya tanya buki keheranan Dia kenal orang-orang itu, kawanan penjaja makanan kecil ini adalah jago-jago yang memiliki ilmu silat hebat Mereka semua pernah mendapat didikan langsung dari Siao Teng Lo Sedemikian setianya kawanan penjaja makanan kecil ini terhadap Siao Teng Lo Sehingga setiap kali diundang datang, berapapun jauhnya mereka berada Kawanan itu segera akan menyusul datang Karena dia telah membunuh majikan kami si penjual kue menerangkan Siapa majikan kalian? Siao Teng Lo benar, dia telah membunuh Siao Ongnya dengan keher yang licik dan keji Raja Muda Siao Majikan kalian itu Raja Muda dulu dia adalah Raja Muda Tapi bagi kami, selamanya dia adalah Raja Muda kami Tiba-tiba buki memahami segala sesuatunya Kenapa Siao Teng Lo bisa memiliki harta dan uang yang tiada habisnya Sampai-sampai di depan buahnya Di bukit Kiyu Hoasan pun dibangun istana yang begitu megah Ternyata dia pernah menjadi seorang Raja Muda Dengan keher licik apa tongol membunuh Siao Ongnya tanya buki lagi Setiap tahun Ongnya pasti menggunakan berbagai jenis mustika dan barang berharga lainnya Untuk ditukar dengan obat pemunah Ada kalanya dia pun menggunakan ilmu pedang sebagai barang persembahan Tentunya kau sudah tahu bukan mengapa dia sampai berbuat begitu Kata si penjual kue Buki manggut-manggut Dia tahu Siao Teng Lo selalu menggunakan obat pemunah itu untuk mengobati si mayat hidup Sebagai imbalannya mayat hidup dengan menggunakan ilmunya yang ampuh mengurut jalan darah dan nadi di tubuh Siao Teng Lo Tahun ini Tong OU menyerahkan obat pemunah lagi untuk Ongnya Tapi yang dia serahkan bukan obat pemunah Melainkan racun buki sangat kaget Mengapa Tong OU melakukan perbuatan seperti ini? Dia tak berani memercayainya Tapi dia bisa membayangkan apa yang kemudian terjadi Ketika si mayat hidup minum obat pemunah yang sebenarnya racun dan kemudian keracunan Dia pasti menggunakan tangan beracun Pula untuk mengurut nadi penting di tubuh Siao Teng Lo Akibatnya kedua tokoh sakti itu mati bersama secara mengenaskan Sudah kami selidiki Ternyata ada orang yang sengaja menukar obat pemunah itu dengan racun Kembali si penjual kue berkata Oh, siapa yang melakukan penukaran itu Tong Koat? Tong Koat? Kenapa? Karena dia ingin mencelakai kakaknya Agar benteng keluarga Tong jatuh ke tangannya buki tidak bicara lagi Dia percaya Tong Koat dapat melakukan perbuatan seperti itu Sebab dia memang manusia semacam itu Tapi Tong Koat keliru besar kata si penjual kue lagi Dengan berbuat begitu Bukan saja dia tak dapat mengangkangi benteng keluarga Tong Malah sebaliknya dia telah menghancurkan tonggak pondasi yang paling kuat keluarga Tong Kenapa? Karena hampir semua tokoh utama benteng keluarga Tong telah kami bantai hingga ludas Tong Ko merupakan korban kami yang terakhir buki membelalakan matanya lebar-lebar Ia tak mampu bicara lagi Apakah dengan begitu kekuatan benteng keluarga Tong jadi musnah? Dunia persilatan di masa mendatang merupakan dunia persilatan milik Tai Hong Tong Kalian seru si penjual kue Berbicara sampai di situ Ia segera berbenah dan siap beranjak pergi Harap tunggu sebentar Seru buki tiba-tiba Ada urusan apalagi aku ingin tahu nama kalian serta bagaimana caranya untuk mengontak kalian semua di kemudian hari aku rasa tidak ada perlunya lagi Ongya adalah bekas raja yang kehilangan kekuasaan Selama ini kami mengikutinya dengan harapan suatu saat dapat membangun kembali kerajaan kami Tak binyana nasibnya sangat jelek Dia harus tewas di tangan orang-orang keluarga Tong Bagaimanapun kami sudah terbiasa hidup mengembara dalam dunia bebas Aku rasa dunia inilah yang akan menjadi rumah kami sepanjang masa Nama tak penting untuk kami Semua karena tak bermakna apa-apa Anak muda kau harus pandai menjaga diri selesai berkata ia segera memberi tanda Kemudian bersama rekan-rekannya segera berlalu dari situ Bukit singa yang luas sekali lagi tercekam dalam keheningan Kecuali disiran angin di bukit, tak kedengaran lagi suara manusia Buki mengubur mayat Tong Owu di sisi kuburan ayahnya Lama sekali dia berdiri termenung di depan dua kuburan baru itu, pikirannya bergolak keras Pagi tadi, kedua orang ini masih hidup Mereka masih merupakan tokoh-tokoh paling tangguh dalam dunia persilatan Tapi suaranya mereka berdua telah terkubur sebagai mayat di tempat ini Dunia persilatan benar-benar sangat berbahaya Jangan lagi terhadap orang lain, terhadap sesama saudara pun ada yang tega untuk membunuh Contohnya seperti nasib tragis yang dialami Tong Owu Kini Buki mulai sadar, pikirannya mulai terbuka Dunia persilatan memang bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang patut didiami Kini Tai Hong Tong memang sudah menguasai seluruh dunia persilatan Tapi siapa yang berani menjamin tak ada kekuatan besar lainnya yang bakal muncul Pertikaian, pertentangan, pertarungan hanya merupakan peristiwa yang cepat atau lambat pasti akan terjadi Apakah tidak lebih baik menyerahkan semua persoalan ini kepada orang lain saja? Kenapa tidak ia serahkan saja kepada Paman Sugong, agar dia yang dibikin pusing? Buki memutuskan akan mengundurkan diri dari dunia persilatan Mundur dari segala pertikaian yang penuh bawa nyir darah Dia memutuskan untuk kembali ke Bukit Kiyu Hoasan Tempat yang tenang dan nyaman untuk berpikir, berlatih dan melamun Bila ada kesempatan nanti, mungkin saja dia akan turun gunung Berkelana sambil menolong mereka yang butuh pertolongan Tapi, sebelum berangkat ke Bukit Kiyu Hoasan Dia harus pergi menemui seseorang dulu Kekasih yang paling dicintainya Wihang Niu Tamat